Ya guys, sekarang kita lagi di Garo, di Desa Dangiang, Kampung Cilau, Kampung Kera Janggot, Cilau. Ya, sekarang mau dikit cerita nih guys, jadi sekarang saya lagi di menuju ke Gunung Cikurai tuh, ini dari perjalanan dari Bandung ke Garut, sekitar 1 jam setengah, ini mau ke Gunung Cikurai, jadi ikutin terus ya, stay tune terus sama saya ya guys, nanti kita ke base campnya dulu, ketemu sama akang-akang yang disana, sekalian silaturahmi saya. Sudah lama nggak main ke Cikurai, ya udah, yuk ikutin terus videonya. Mantap berarti. Ini ada Kang Ivan. Kang Ivan. Sehat. Sehat Kang. Aduh. Jadi ini untuk tanggal berapa Kang, Ivannya itu? Ini tanggal 14 sampai 15 April, kebetulan ada ya istilahnya yang apa dibilangnya ya, ada temen juga dari komunitas arah dari Bandung sama Napa Kilas, katanya mau kesini. Ya dia, ya udah biasa dia, kalau ada apa-apa kesini, lagian dia mau ngasih bantuan gitu, buat kita bantuan. Nah itu hanya bukan ini aja, katanya dari bawah juga ada, dari bawah misalkan jalan daya genteng kesini, nah dari sini ke base camp, yang ini dari base camp ke atas. Biar safety keamanan, maksudnya pendaki, takutnya kan buat yang dulu kita pasang, banyak yang copot, banyak yang copot, kalau sama ini mungkin bisa dicor bawahnya, nggak bakalan copot. Iya. Bakal copot, lagian ini tidak bisa dicoret-coret, siapa tahu pendaki itu yang ada coret-coret, ini kan lumayan tinggi tuh, lumayan tinggi, bisa istilahnya aman, lagian besi kan kuat gitu. Mungkin cor 50 ke sini, waktunya nggak bakalan kena kan segini, nggak bakalan kena. Untuk mempermudah pendakian. Ya itu, siapa tahu ada yang udah biasa nge-track malam kan, kalau udah ada rambu-rambu ini, aman buat dia gitu. Oh, eventnya dalam rangka apa sih Kang, di atas? Satu, mungkin, ya istilahnya mungkin tim kita ada yang, bukan jual jasa ya, ada yang tim kita perusahaan sambil iklan gitu. Ada yang grup arah juga, udah biasa kesini arah-arah, ya ada istilahnya mungkin rejeki dia mau bantu kita, udah biasa itu. Yang namanya komunitasnya arah, yang punya itu dari Bandung, dari Sukabiru sih ya. Tapi kemarin ada rencana mau kesini, ya. Jadi eventnya cuma sehari ya? Cuma sehari, cuma sehari. Lagian meskipun nggak ada pendaki, ini terus terang dijalanin, dikerjakan gitu maksudnya. Biar lebih bagus lagi ya. Ya, kita dalam acara si Natabase Camp meskipun mohon maaf ini keadanya gini, siapa tahu kita dari komunitas yang lain ada rejeki bisa ya dibilangnya itu si pendaki itu nyaman buat di shelternya, buat istirahatnya. Apalagi musim, sekarang suaranya musim hujan, buat istirahatnya ini menurut saya meskipun keadaannya gini, masih kurang gitu. Masih kurang diarah naikan, suka ada hujan, apalagi diarah turunnya. Kita istirahat bisa istilahnya nyaman buat pendaki. Moga-mogaan lebih bagus lagi base campnya, dapet dananya lah. Amin, amin, amin. Lagian mohon maaf di sini, abang mungkin sama temennya ke base camp yang lain, mohon maaf di sini fasilitas baru bisa begini saya seadanya. Nanti buat ke depan yang abang bilang tadi, siapa tahu kita ada rejeki mungkin ditata rapi sedemikian. Ya, gitu. Sekian dari info, makasih ya Kang. Ya, sama-sama. Jadi, itu sekilas info dari Kang Ivan tentang event yang akan datang di arah mata angin. Yuk, guys, yang mau ikutan eventnya, datang aja ke jalur Kiara Canggot. Nanti dikasih tahu ya alamatnya. Dan jangan lupa follow IG saya, Indra Cung. Kalau Anda mau tanya-tanya tentang apapun, nanti tinggal dikomen aja. Dan jangan lupa subscribe ya, like dan like tentunya. Dan juga share ke teman-teman Anda bahwa tanggal 14 April sampai 15 April ada event arah mata angin di jalur pendakian Kiara Janggot, Garut, Gunung Cikurai. Ya, thank you. Thanks for watching.